Pemirsa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur menyatakan kesiapannya untuk ikut terlibat membantu pendistribusian logistik pemilu 2024, terutama ke wilayah yang terjadi banjir. Kota Waringin Timur sendiri saat ini berada pada status siangga darurat bencana banjir. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur menjadi kerawanan tersendiri dalam pelaksanaan pemilu 2024. Jarak yang jauh dengan akses transportasi yang terbatas menjadi tantangan pemilu, khususnya dalam pendistribusian logistik. Terlebih sejak tanggal 18 Desember hingga 90 hari ke depan, Kota Waringin Timur ditetapkan berada pada status siangga darurat bencana banjir. Kondisi banjir tentunya akan menghambat jalannya pemilu, terutama di wilayah rawan banjir. Terkait hal itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Waringin Timur menyatakan kesiapannya untuk ikut terlibat membantu melancarkan distribusi logistik jika terjadi banjir. Kepala BPBD Kota Waringin Timur, Multazam, mengatakan, ketika terjadi banjir, pihaknya akan mendirikan pos lapangan dengan menyiagakan sejumlah personil, termasuk menyiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam melancarkan pendistribusian logistik. Kita akan siapkan pos lap-pos lap tertentu nanti melihat situasi dan engagement area yang terjadi ya. Nah disitu nanti kita akan tempatkan personil tentunya dengan sejumlah peralatan. Minimal kita akan melancarkan distribusi dulu, tetap unit yang mendistribusi, tetap unit yang disiapkan oleh KPU. Tapi kita akan pantaukan, kemudian itu bisa membantu normalisasi distribusi kalong. Kalong itu kemudian banjir. Wilayah utara Kota Waringin Timur merupakan wilayah yang paling rawan terjadinya banjir, terutama pada kawasan-kawasan yang berada di sekitar aliran sungai. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, INews, Peloporkan.